Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa, melusukan di pasar tradisional Kejamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Cagu Petahana ini datang didampingi calon Bupati Tuban Petahana, Aditya Halindra Fariski. Selain meminta dukungan sebagai Gubernur Jawa Timur, dalam kesempatan ini Kofifa juga mendengarkan keluhan dan keinginan para pedagang. Mantan Menteri Sosial ini juga mengecek stok dan harga barang pokok yang tersedia di pasar setempat. Bahkan cagup nomor urut 2 ini juga menyempatkan diri untuk membeli sejumlah barang dagangan yang dijajakan oleh para pedagang. Kedatangan Kofifa bersama calon Bupati Tuban Petahana disambut antusias oleh warga dan pedagang. Mereka berebut meminta foto, bersalaman atau ngobrol langsung dengan calon peserta Pilkada Serentak 2024 tersebut. Kofifa mengatakan pada hari keempat masa kampanye ini, ia sehari penuh akan berkampanye di sejumlah titik di Tuban. Dalam kampanye ini, Kofifa mengaku didampingi penuh oleh cabut Tuban Petahana Aditya Halindra karena memang mempunyai kesamaan visi-misi. Cagup nomor urut 2 menargetkan bisa meraup kemenangan signifikan dan maksimal di Kabupaten Tuban. Mengacu hasil Pilkada Jatim 2018 lalu, pasangan Kofifa Emil menang di 18 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Tuban. Ke pasar menjadi bagian penting untuk kita lakukan kunjungan, karena di pasar biasanya banyak aspirasi, banyak rekomendasi, dan juga ada doa-doa dari mereka luar biasa. Sepanjang yang kami bersalam, doa mereka luar biasa, itu doa untuk kebaikan kita semua. Dan biasa saya cek harga sebagi, di sini alhamdulillah semua stabil. Usai melakukan kunjungan ke pasar tradisional ini, Kofifa melanjutkan kampanye di sejumlah titik lain di Tuban. Di antaranya menyapa nelayan dan pedagang ikan di Banjar, menyapa buru pabrik rokok, menghadiri pelantikan pengurus muslimat NU Tuban, serta terakhir bertemu guru dinia di Jenuh. Terima kasih telah menonton!